Oke, langsung aja kita coba Capsular Kyodo nya Kita menggunakan gelas yang tinggi ya 22Z Halo, sabar Jan Marpekan Baru Kembali lagi di channel Youtube kita Jan Marpekan Baru Kali ini kita akan mereview dan merakit Dari Capsular Kyodo Dimana sebelum kita masuk ke bagian pra kita Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Youtube kita di bawah ini Oke, kali ini kita akan mereview Capsular Kyodo Dimana Capsular Kyodo ini memiliki spesifikasi Bisa dilihat dari sini Oke, disini Capsular memiliki power 300W Dan untuk frekuensinya itu 220V 50Hz Dan untuk outputnya bisa 300-400 cup Itu per jamnya Nah, kali ini Capsular Kyodo ini Khusus untuk Capsular yang 220Z Jadi, untuk gelas tinggi itu bisa Nah, tidak hanya gelas kecil Oke, ini perlengkapan dari Capsular Kyodo ini Dimana ada manual booknya juga Ini ada handle untuk freknya Nanti bisa dipasang disini Oke, nah ini juga ada nih Ini perlengkapan untuk roll plastiknya Nanti saya pasangin dulu Nah, disini juga ada adapter Dimana adapter ini berfungsi untuk Nah, agar cup itu tidak goyang Nah, adapter ini juga nanti Bakal dipasang itu bisa disini Seperti ini Nah, jadi cup gelas itu masuk ke sini Nah, ini untuk cup gelas yang 22Z Nah, ini untuk cup gelas yang 14Z Oke, nah disini nih Ada karet nih Nah, kenapa ada fungsi karet Itu agar cup gelas yang 22Z ini Kan diadu pada cup gelas 22Z itu ada yang paroh Nah, ada juga yang panjang seperti ini Nah, ini fungsi dari karet ini Dan spek dari untuk Kyodo ini Dia memang khusus untuk cup gelas yang panjang Nah, jadi kalau kita pasang dulu adapternya nih Oke Nah, ini seperti Itu kelihatan seperti ini penampakan Oke, jadi dia tidak kandas Oh, iya juga dari cup sealer Kyodo ini Itu dia langsung memberikan roll Untuk plastiknya ini gratis loh Jadi, ini kalau kita coca lagi Nah, kalau membeli sih bisa saja Itu kalau kita masih banyak Ini Ini ada tiang untuk disini Itu Untuk ini tuh Ini posisinya untuk yang ditolongnya Kita masuk ke sini Terus sebelum itu Kita kasih dulu Klik Agar dia tidak Beli-beli atau tidak Klik-klik Nah, kita masuk ke sini Ini kita lompas dulu Klik Terus Ini kawajian juga disini Tidak masuk ke sini Terus ini Terus ini Terus, jangan lupa ringnya lagi Jadi ini Terus ini Oke Nah, ini yang satu lagi Satu lagi juga Tidak lupa dikasih lagi Terus ini Terus ini Yang satu lagi Satu lagi Ja Nah ini kan sudah terpasang nih Nah disini ada ringnya juga ya Nah ini juga Nah begitu juga dengan yang ini juga ada nih Ini ada Kenapa biar jaraknya untuk kesini itu pas Jadi pas ada ke jaraknya Oke dan ini untuk langsung pemasangnya Itu bisa seperti ini Jadi kita paskan Ini disini ada sudutnya nih Nah sudutnya harus pas masuk kesini Jadi dia gak lari-lari gitu Nah ini dipastikan nih Tanda panah ini ke depan Jadi posisi nanti untuk plastiknya Yang ini kan bagian atas nih Jadi kalau posisi tanda panah ke depan Nanti kan setelah kita masukkan ke bawah sini Jadi ini memang diposisi gelas Seperti ini nanti begini Oke Kita masukkan dulu Sampai ke depan Nah depan tuh nanti tuh masuk ke dalam sini Nah ini kan udah keluar nih Itu jangan lupa ini Dimasukkan di sini Bisa Nah ini gagang ini Nah terus untuk ukuran takaran setiap cup Yang ini kan pas disini Oke kita coba ini ya Yang hitam ini Yang hitam ini Dia sejajar sama-sama Bisa jatuh Antara yang hitam ini Sama-sama tuh sejajar Jadi antara cup tuh sudah pos Kita makan Oke kita coba ini ya Nah ini sih biasanya Kalau untuk setelan Temperatur panasnya Bawaan dari kyodonya tuh di 150 Tapi kalau misalnya nanti Ada yang lebih tebal lagi Dari ketebalan plastiknya Boleh aja ditambah Dan ini biasanya Lebih kurang 3-5 menit Untuk penungguan Panasnya Supaya maksimal Dan agak rekatnya Di cupnya tuh Nah disini Lampu hijau sudah menunjukkan bahwasannya Capsulep sudah bisa dipakai Oke mari kita coba Oke semoga saja hasilnya maksimal ya Nah Jadi setelah itu apa ya Agar dia tidak Jadi hasilnya itu Kalau tidak jelek Saya coba tarik dulu Nah disini Sake Untuk Simak Oke Aji dong Oke Mantap Yodul terlalu terbaik Oh Sebelum Untuk kita akhiri Kita harus juga Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan share Terutama untuk Channel youtube Yang merupakan baru Salam Yang merupakan baru 2 2 3 2 3 3 Terima kasih.